Pemirsa penyelenggaran ibadah haji tahun ini resmi berakhir. Satu siang, tiga kloter terakhir telah diberangkatkan untuk kembali ke tanah air. Suasana sukacita dan harup pun menyelimuti jemaah. Nyanyian untuk tanah air ini dilantunkan jemaah haji perempuan seiring mereka meninggalkan tanah suci untuk kembali ke tanah air dari Madinah pada Sabtu siang waktu setempat. Mereka adalah rombongan kloter SOC 43 yang masuk dalam tiga kloter terakhir jemaah Indonesia. Pemulangan ini sekaligus menandai berakhirnya operasional haji tahun 2022. Rombongan Surakarta 43 ini bersiap kembali ke tanah air dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah. Perasaan campur aduk jelas mereka rasakan usai menghabiskan kurang lebih 40 hari di tanah suci, pribadah bersama. Ada haru, gembira, serta kerinduan. Ya seneng aja itu ya, tiap hari ibadah bareng-bareng sama teman-teman Indonesia tapi juga kangen sama anak-anak. Ya maksudnya karena, apalagi kan saya yang paling muda jadi ngerasa kayak kehilangan banyak mbah-mbah lah istilahnya seperti itu. Maksudnya haram ya, semua jadilah haram sama momen kita bisa pertama kali pagut dibuka itu kan Alhamdulillah kloter 43 itu kan ngalamin pertama kali kan jadi ya itu kayaknya paling berkesan dan paling momen banget. Kloter SOC 43 ini dijadwalkan mendarat di Solo, Jawa Tengah pada pagi ini. Tahun ini Indonesia mengirim 240 kloter ke tanah suci dengan jumlah jemaah total lebih dari 100 ribu jiwa. Dari Madinah Arab Saudi Ahmad Sudraji, Ayus melaporkan.